Tanya gue tuh cuman ketawa doang gitu karena terlalu banyak ikut campur ya apa sih yang menurut gue gitu. Itu bukan menjadi pikiran utama, bukan menyepelekan atau ngegampangin tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Diselesaikan tapi kan gak semuanya gitu minimal kita kalau kita ada masalah didiskusiin biar ada jalan keluarnya gitu. Sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda rencananya akan digelar pada tanggal 9 Juli tahun 2024. Belum juga sidang ada saja isu yang mengusik Ruben Onsu. Ramai soal kabar Ruben Onsu akan mencabut gugatan perceraian terhadap Sarwenda. Sedangkan dia dan mantan personal Ceribel itu tengah menjalani masa tenang. Hal itu pun dibantah oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, itu info dari mana? Kami tidak tahu soal cabut-mencabut itu. Minola Sebayang meminta untuk tidak terhasut dengan kabar-kabar yang bukan bersumber dari Ruben Onsu langsung. Ruben Onsu dikatakan Minola Sebayang ingin tenang dulu. Sedangkan Sarwenda tengah liburan di Korea Selatan bersama keluarga dan anak-anaknya. Kalau infonya bukan dari Ruben atau saya, berarti info itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apa tidak, kata Minola Sebayang. Waktu informasi itu beredar, ketika saya tanya, jawaban Ruben cuma, gila ya, sambungnya menirukan jawaban Ruben Onsu. Kuasa hukum menegaskan apabila sudah waktunya apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda akan disampaikan secara tuntas. Nanti pada waktunya semua saya jelaskan sampai tuntas, tegas Minola Sebayang. Sampai saat ini Sarwenda dan Ruben Onsu tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan baik. Selama liburan di Korea Selatan, Sarwenda kerap mengunggama momen dirinya dan anak-anak video call dengan Ruben Onsu yang ada di Jakarta. Presenter Ruben Onsu menanggapi soal kabar cabut gugatan cerai yang dilayangkannya ke Sarwenda. Seperti diketahui, belum lama ini Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kini muncul kabar yang menyebut pihak Ruben Onsu sudah mencabut gugatan cerai terhadap Sarwenda ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan disebut telah kembali rujuk tengah hangat diperbincangkan. Menanggapi hal itu, Ruben Onsu angkat bicara. Lewat kuasa hukum Ruben Onsu, Minola sebayang. Ia menyebut informasi yang beredar adalah hoax. Sejauh ini saya tidak tahu. Ya saya anggap kabar itu diduga hoax, kata Minola sebayang ketika ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Dikutip tribunews.com Menurut ia, sampai saat ini Ruben masih tetap ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi harus dipertanyakan, informasi itu dari mana? Kalau informasi bukan dari saya, Ruben, atau pihak pengadilan yang menyampaikan informasi pertama berarti tidak valid, ucap Minola. Minola kemudian mengungkapkan respons Ruben Onsu ketika tahu kabar akan gugatan cerainya dicabut. Ya dia cuma bilang, gila ya, gitu. Mungkin saja ada orang lain di luar kami yang suka menggoreng berita atau informasi kami tidak tahu ada cabut-mencabut gugatan, jelasnya. Sementara, mengenai hal itu, pihak Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, akhirnya buka suara. Tumpanuli Marbun menjawab tegas soal kabar yang menyebut ayah tiga anak itu telah mencabut gugatan cerainya. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024, Tumpanuli Marbun mengatakan surat pencabutan gugatan dari Ruben Onsu belum ia terima hingga kini. Pun terkait jadwal sidang cerai mereka statusnya masih terdaftar pada tanggal 9 Juli tahun 2024, mendatang. Sampai saat ini surat pencabutan gugatan cerai yang diajukan oleh saudara roh itu tidak ada, belum kita terima, jelasnya. Jadi masih tetap statusnya terdaftar dengan sidang yang sudah ditentukan. Lanjut Tumpanuli Marbun. Untuk itu pihak pengadilan belum bisa mengambil sikap terkait dugaan Ruben dan Sarwenda disebut telah rujuk.